Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama-sama dikesihi Tuhan Berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 10 Mei 2024 Berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat selantiasa Sebelum melakukan kegitan kita sepanjang hari ini Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan perlindunganmu Dalam istirahat kami dari malam hingga pagi hari ini Di pagi hari ini ya Bapak Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firmanmu Berkati kami dengan hikmatmu Agar kami bisa memaknai firmanmu seturut dengan kehendakmu Berfirmanlah ya Bapak Karena kami sudah siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami datang berdoa Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Renungan kita pada pagi hari ini Terambil dari keluaran Pasal 24 Ayatnya yang ke-15 Sampai dengan ayatnya yang ke-18 Firman Tuhan Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai Dan awan itu menutupinya enam hari lamanya Pada hari ke-7 Dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu Tampaknya kemuliaan Tuhan Sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu Pada pemandangan orang Israel Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu Dengan mendaki gunung itu Lalu tinggallah ia di atas gunung itu Empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya Amin Judul rendungan kita pada pagi hari ini Adalah berpuasa dalam kemuliaan Allah Atau dalam bahasa teraja Ma puasa lan kamal abirana puang Musa begitu terkenal Bahkan sampai pada zaman Yesus Musa sangat menonjol Dan tokoh tunggal Yang pada periode tertentu Hal ini bukan karena usahanya Melainkan karena Allah sendiri yang memilih Dan menetapkannya sebagai pemimpin umatnya Bacaan hari ini merupakan potongan kisah Yang juga meneguhkan Musa sebagai tokoh sentral Ia dipisahkan dari umat yang dipimpinnya Lalu dibawa ke tempat tinggi Untuk mengalami kemuliaan Allah Yang diselimuti misteri dan kesucian Musa mengalami kemuliaan Allah Dalam awan yang menutupi sinai Dan api yang menghanguskan Perjumpaan yang ilahi dan insani Tidak menjadi pengalaman biasa Untuk semua orang Hanya untuk orang tertentu yang dipilihnya Allah berkenan dijumpai Begitu pentingnya perjumpaan itu Musa pun berpuasa dalam menanggapinya Berpuasa selama 40 hari dan 40 malam Suatu sikap penyangkalan diri yang amat dalam dan total Untuk suatu perkara besar Dalam rancangan dan maksud Tuhan Umat menanggapi dengan berpuasa dan berdoa Jika acara gerejawi cenderung ditandai Dengan pesta jamuan makan yang cenderung besar Fokus pada seremonial saja Pertanyaannya adalah Masih adakah ruang dan waktu khusus Untuk mewaknai puasa? Jamuan makan adalah baik Dalam rangka merayakan hidup berbagi dengan sesama Tetapi masih harus selalu ada ruang dan waktu Untuk juga memaknai puasa Perjumpaan dengan Allah dalam ruang dan waktu khusus Adalah suatu yang selalu mengingatkan kita Mengenai anugerahnya Bagi kita yang sama sekali tidak layak Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Atas firmanmu di pagi hari ini Yang mengejarkan kami akan pentingnya berpuasa Di dalam kemuliaanmu Semoga firmanmu ini senantiasa menjadi pedoman bagi kami Dalam menjalani kehidupan kami masing-masing Kami membawa pergumulan hidup kami Kedalam tangan kasihmu ya Bapak Berkati kami semua Dalam tugas dan tanggung jawab Yang telah engkau anugerahkan dan percayakan kepada kami Berkati orang-orang tua kami Yang dalam masa lejit usia Kiranya engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka Berkatilah anak-anak kami Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan Serta dalam masa pendidikan mereka Berkati juga lah saudara-saudara kami ya Bapak Yang sedang mencari pekerjaan maupun pasangan hidup Semoga engkau menunjukkan yang terbaik bagi mereka Berkati juga lah kiranya pelayan-pelayanmu ya Tuhan Ibu pendeta sekeluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah minggu dan pengurus OIG Kiranya engkau senantiasa menugerahkan hikmatmu bagi mereka Kami berdoa juga ya Bapak Untuk pemerintah kami Dari pusat hingga ke pelosok daerah Kiranya engkau senantiasa memimpin mereka Agar mampu memerintah dengan bijaksana Dan seturut dengan kehendakmu Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan Dan dengarkanlah kami yang berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Amin Tuhan memberkati kita semua Selamat pagi dan Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!